Kita akan kembali dikejutkan lagi oleh militer dari negara Myanmar, salah satu negara yang berasal dari Asia Tenggara, bos. Situasi negara Myanmar yang kini semakin hot dan mengguncang pun akhirnya menarik perhatian dunia, termasuk admin sendiri tentunya. Tak main-main, kemarin pada hari Senin tepat tanggal 1 Februari 2021, militer negara Myanmar yang disebut dengan Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata Myanmar telah melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, salah satu orang di dunia yang juga telah berhasil meraih Nobel Perdamaian, bos. Mereka pun berhasil menangkap dan menahan penasihat negara yaitu Aung San Suu Kyi sendiri dan Presiden U Win Min pada saat dini hari atau subuh-subuh. Lah, kok ditangkap bang? Dari sumber berita konon katanya, mereka pun ditangkap akibat dari pemilu yang diduga curang dalam pemilihan di Myanmar pada tanggal 8 November tahun 2020 lalu. Situasi pun semakin memanas dengan diganggunya jaringan komunikasi dan sinyal internet, sehingga orang-orang pun semakin susah untuk berkomunikasi, buka Facebook, main Instagram, dan juga joget-joget TikTok. Wah, aja gile nih, ngeri gak tuh bos? Presiden sama penasihat negaranya aja ditahan oleh militer. Akibat dari hal ini, lebih dari belasan perwakilan asing termasuk PBB hingga delegasi Amerika Serikat dan Uni Eropa, menesak Myanmar untuk mematuhi norma-norma demokrasi. Amerika Serikat pun akhirnya mengecam tindakan militer Myanmar yang menahan pemimpin de facto hasil pemilu demokratis atas nama Aung San Suu Kyi. Pemerintahan Presiden Joe Biden pun menyerukan agar militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi. Kalau tidak, Amerika Serikat mengancam akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penahanan peraih Nobel perdamaian tersebut. Bahkan tak cuma Amerika bos, Pemerintah Australia juga bersikap dan mengatakan sangat prihatin atas tindakan militer Myanmar yang sekali lagi berusaha merebut kendali Myanmar. Mereka pun menyerukan pembebasan segera para pemimpin yang ditahan karena tindakan itu melawan hukum. Selain itu, ASEAN pun menesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar, husai kudeta militer, dan penanggapan tokoh pemerintahan untuk bersikap sejalan dengan prinsip piagam ASEAN. Dan kini, militer Myanmar pun mengambil alih kekuasaan atas pemerintahan selama setahun dan mengumumkan keadaan darurat. Dan kekuasaan pun diserahkan kepada panglima militer Myanmar, yaitu Jendral Min Aung Halyang. Hal ini pun dikatakan mereka lakukan sampai diadakan lagi pemilu ulang di negara tersebut. Nah, ngeri. Barbar juga nih militer Myanmar bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia Maju. Salam Ido Max, Ido Magazine.